Pemirsa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jabi harus berjibaku memadamkan api kebakaran lahan. Pasalnya dalam sehari terjadi tiga kebakaran dalam waktu berdekatan, yakni di Talang Gulo, Perbatasan Biaso dan Petika Terendah. Selalu membara, itulah kalimat tupat untuk mengumpamakan kebakaran lahan yang baru terjadi akhir-akhir ini. Seperti yang terjadi pada 31 Juli 2024 lalu, kebakaran lahan melanda tiga titik di Kota Jambi, yakni di Talang Gulo, Perbatasan Biaso dan Penyelamatan Rendah. Dikatakan oleh Kadis Damkartan Kota Jambi Mustari Avandi, untuk titik pertama di Talang Gulo, api melahap 500 meter lahat yang diduga sengaja dibakar oleh seseorang. Sementara itu di Niaso juga terjadi kebakaran, di mana tim Damkartan Kota menurunkan dua arpada untuk memadamkan. Akhirnya api juga berhasil dipadamkan. Sementara untuk di TKP ketiga, penyengat rendah, tim sempat kesulitan melakukan pemadaman, dikarenakan terdapat banyak rotan dan didaunan kering. Daman atas kerja keras bersabah, api berhasil dipadamkan. Terakhir, Mustari Avandi menyampaikan imbauan kepada masyarakat, jika ingin membuka lahan agar tidak dilakukan dengan cara dibakar. Hari ini kami dan dan Damkartan mendapatkan laporan dari masyarakat, yang pertama di Talang Gulo ada kebakaran rahan kurang lebih 500 meter, dan diindikasikan ada kesengajaan itu dibakar, dan kita sudah proteks untuk sekitarnya untuk melakukan penyiraman, Alhamdulillah api sudah dapat dipadamkan. Dan waktu yang bersama juga kita mendapatkan laporan di perbatasan Niaso, juga menurunkan 2 Juni Armada, dan di penyiraman rendah yang saat ini masih dalam kondisi jarak yang sangat jauh sekali untuk sampai ke lokasi, di mana lahan tersebut ada rotan yang memang agak sulit terbakar, tapi kalau kita lihat sekarang ini daun-daun itu masih belum kering, untuk kondisi terbakar itu belum bisa untuk melakukan penyebaran itu, mungkin kita akan protek yang di dekat buku yang ada sekitar sini, apabila api penyebar, ditambah juga dekat-dekat rumah-lahan penduduk, kita juga di sini mesti tempaikan nanti 3 armada. Dan dalam hal ini juga, kami juga mempengkap yang di tingkat telah mungkin dari pengalami BVB dari Inti Polri, dan dalam kondisi sekarang ini kita masih menunggu kondisi di lapangan. Ada berapa titik Pak hari ini? Hari ini ada tiga titik untuk lahan yang terbakar, kami juga menyebabkan kepada semua masyarakat dalam kondisi cuaca panas ini, untuk tidak membakar sampah sebarangan, atau tidak meninggalkan pembakaran sampah, karena apabila ditinggalkan bisa saja, hangin kencang, barang api itu bisa menyebabkan ke area yang mudah terbakar. Yang kedua, jangan membakar lahan dengan sengaja, karena itu dapat juga melanggar dari udang-udang, menanggutlah, dan dapat dikumpulkan karena itu sekali lagi, untuk lebih murah hati-hati, jangan sampai ini pasang kepada masyarakat sekarang. Halim Adrian, Cik TV melaporkan.